Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kalian ya Kita akan sedikit memberikan informasi ya Tentunya informasi ini tentunya kabar buruk ya Atau kabar yang tidak mengembirakan ya Tentunya ini berasal dari BKN ya Dan tentunya dari kemampan RB ya Untuk guru dan juga tenaga honorer tentunya di semua daerah Nanti kita akan memberikan informasi teman-teman ya Ada kabar buruk apa sih sebenarnya untuk guru dan tenaga honorer ya Tentunya di semua daerah ini Nah tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya Bagi kalian mungkin yang baru menemukan channel ini ya Atau mungkin baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik teman-teman yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja ya di laman resmi kita www.mastiukade.com Di sini akan membahas khususnya di seputar dunia pendidikan Oke Bapak Ibu ya Ini terkait dengan kabar buruk ya Tentunya dari BKN, Badan Kebagiwan Negara Dan juga Kemenpan RB ya Kementerian Kemenpan RB Nah di sini untuk guru honorer Dan juga untuk tenaga honorer Tentunya ini nanti akan berdampak ya Di semua daerah ya Mungkin bisa saja ini di Indonesia Nah di dalam informasi ini nih teman-teman Ya ini ada informasi Nanti kita akan membahas terkait dengan Tiga hal penting ya Yang pertama adalah Adanya informasi ya Terkait dengan penghabusan tenaga honorer ya Di tahun 2023 Tentunya Kalau tenaga honorer ini tidak hanya guru ya Tentunya bisa saja berdampak pada TU ya Tenaga administrasi, tenaga tetap usaha di sekolah Maupun tenaga-tenaga honorer lain yang ada di instansi-instansi pemerintah Yang berikutnya ya Di sini kita akan membahas terkait dengan alasan Kenapa sih tenaga honorer itu akan dihapus ya Di tahun 2023 Nah yang menjadi pertanyaan pokok ya Tentunya di poin 3 ini ya Bagaimana dengan nasib tenaga honorer ya Apakah nantinya Itu akan diangkat menjadi CPNS atau P3K di tahun 2023 nanti Nanti kita akan memberikan pembahasan terkait dengan tiga hal ini ya Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya Silahkan standby dan simak informasi ini berikutnya Oke yang pertama kita kutip dulu ya Ini tentunya dari media lokal ya Yang tentunya media ini sudah tidak dirahukan lagi ya Untuk kevalitan informasinya ya Nah ini kita ambil dari kompas.com ya Bapak Ibu Guru Tentunya di sini ada tahun 2023 ya Tenaga honorer ini akan dihapus ya Nah tentunya yang menjadi pertanyaan pokok Dari sini akankah diangkat jadi PNS ya Tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bagaimana apakah akan ada pengangkatan otomatis ya Untuk menjadi PNS ataupun ASN P3K ataupun CPNS ya Di tahun 2023 ini ketika tenaga honorer ini dihapus Atau nanti nasibnya itu akan seperti apa ya Kita simak informasinya dari PKN maupun Kementerian PAN-RP Nah di sini di rencananya ya Dari pegawai pemerintah ini yang berstatus honorer Ini akan dihapuskan dari instansi pemerintah Mulai tahun 2023 Nah tentunya kebijakan tersebut ya Sebagaimana tertulis dalam PP no. 48 tahun 2005 Tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil Nah tentunya diatur dalam pasal 8 ya Bahwa pegawai pemerintah ini secara jelas telah dilarang ya Untuk merekut tenaga honorer Memang seperti informasi yang sudah kita sampaikan ya Bahwa memang untuk pengangkatan tenaga honorer itu memang sudah tidak boleh lagi ya Karena sudah dikeluarkan untuk peraturan pemerintahnya Nah hal itu juga termaktub ya dalam peraturan PP ya Atau peraturan pemerintah no. 49 tahun 2008 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau PP mengenai manajemen P3K ya Nah kalau kita lihat teman-teman di dalam PP ini ya Terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 49 tahun 2018 Disini tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya Memang disebutkan disini di dalam ketentuan umum ya Kalau kita lihat di pasal 1 ya Di pasal 1 pada ayat 2 Disini dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN Itu adalah profesi ya bagi pegawai negeri sipil ya atau PNS Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Yang bekerja pada instansi pemerintah ya Jadi artinya bagi Bapak Ibu ya Yang bekerja di instansi pemerintah Nantinya memang tidak ada lagi Artinya tidak ada untuk tenaga honorer ya Karena semua pegawai yang ada di instansi pemerintah Itu adalah pegawai negeri sipil Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K Yang tentunya disini nanti Sebagai aparatur sipil negara atau ASN Nah tentunya ini yang menjadi salah satu rujukan pemerintah ya Dalam peraturan ini Tentunya kenapa salah satu alasan untuk tenaga honorer itu akan dihapuskan di tahun 2023 ini Nah terus berikutnya Bapak Ibu Guru disini dijelaskan juga ya Diatur juga pada pasal 96 Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS Atau tenaga honorer untuk menjadi jabatan ASN Nah disini karena itu ya Pemerintah akan diberi kesempatan Untuk menyelesaikan pemasalan mengenai tenaga honorer ini Hingga tahun 2023 Nah tentunya disini ya Ada pun kebutuhan untuk tenaga kerja yang dibutuhkan ya Misalkan untuk penyelesaian pekerjaan mendasar ya Disini dijelaskan misalkan seperti tenaga kebersihan dan juga tenaga keamanan Yang ini akan dipenuhi melalui tenaga ahli daya ya atau outsourcing Nah mungkin yang jadi pertanyaan lantas apakah tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PNS Nah disini kita akan melihat ya penyelesaian dari Kemenpan RB ya Nah disini dijelaskan ya oleh Kemenpan RB ya Melalui PLT, Kepala Biruh Hukum, Komunikasi dan Informasi Pabrik Dari Kementerian Belayaan Amperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Kemenpan RB ya ini Bapak Muhammad Averj menegaskan ya Bahwa tenaga honorer ini tidak diangkat ya atau tidak diangkat menjadi PNS secara otomatis ya Jadi seperti yang sudah kita sampaikan ya bahwa tidak ada pengangkatan otomatis Bagi tenaga honorer menjadi ASN ya Baik PNS maupun P3K Nah disini ketentuan tersebut ya sebagaimana tercantum dalam PP nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai perintah dengan perjanjian kerja Atau PP mengenai manajemen P3K Nah tentunya Bapak Ibu ya tentunya memang banyak sekali yang menanyakan terkait dengan pengangkatan otomatis ya Memang pengangkatan otomatis ini memang tidak ada ya Jadi semuanya untuk menjadi ASN itu harus melalui sebuah perekrutan ya Jadi ada tahapannya Nah terus disini juga disarankan ya oleh Kemenpan RB ya disini untuk mengikuti seleksi CASN Atau nanti baik itu P3K maupun CPNS ya Nah kendali tidak ada pengangkatan otomatis bagi pegawai pemerintah yang bersatu sonoran Maka pemerintah membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi CASN Nah ini dengan mengikuti seleksi CASN yaitu baik PNS maupun P3K Jadi pekerja honorer yang lulus dapat menjabat sebagai ASN Nah disini dijelaskan juga untuk tenaga honorer yang masih terdapat di instansi pemerintah Ya dapat menjadi ASN dengan mengikuti dan lolos seleksi CASN Baik untuk menjadi CPNS maupun P3K ya Jadi sudah jelas ya disini menjelaskan Memang sudah tidak ada lagi pengangkatan otomatis untuk menjadi pegawai ASN Nah disini juga dijelaskan namun perlu dipahami ya Bahwa untuk mengikuti seleksi CASN terdapat beberapa serat dan ketentuan yang harus dipenuhi Nah disini dikatakan bahwa untuk dapat mengikuti seleksi CASN Tentunya melihat serat dan ketentuan jabatan berdasarkan formasi yang tersedia di instansi yang akan dilamar Nah disini sebagaimana diketahui sebelumnya ya bahwa penghabusan untuk tenaga honorer pada 2023 Ini lantaran pemasalan rekrutmen tenaga honorer yang tidak berkesudahan hingga saat ini ya Memang jelas ya artinya memang untuk tenaga honorer sampai saat ini memang belum terselesaikan ya Bisa dilihat juga Jadi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K ya Ini sekarang juga masih sampai sekarang masih banyak yang belum menerima SK atau NIP dari P3K-nya ya Nah disini sebaliknya ya Pemerintah mengaku akan fokus mengikut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dilakukan mulai 2022 ini ya Artinya pegawai pemerintah nantinya hanya akan terdiri dari P3K dan PNS Itu teman-teman ya Nah disini kita juga akan memberikan sedikit kabar gembira ya Tentunya bagi tenaga honorer jangan berkecil hati tetap semangat siapkan diri mulai dari sekarang ya Tentunya nanti akan ada lagi ya seleksi CPNS atau P3K di tahun 2022 ini Nah mungkin yang sudah terselesaikan ya untuk seleksinya yaitu P3K guru ya Untuk tahap 1 dan tahap 2 ya tentunya untuk tahap 3 itu ditiadakan ya Tapi sebenarnya ada tetapi nanti digabungkan ya dengan seleksi P3K untuk di tahun 2022 ini Oke Bapak Ibu guru ya ini sedikit informasi ya terkait dengan informasi dari BKN dan juga dari PKD ya Terkait dengan tenaga honorer Semoga bagi semuanya ya yang sudah mengabdi di instansi pemerintah Semoga nanti ketika ada rekrutmen P3K maupun CPNS Bisa mengikuti dan bisa membeli perseratan Sehingga bisa diterima menjadi ASN di tahun 2022 ini Oke Bapak Ibu terima kasih yang sudah menonton video ini ya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini